Di malam hari di sebuah rumah, seorang reporter berita ia bernama Wingstone. Ia lalu menyalakan televisi dan memutar rekaman video saat ia membacakan berita di televisi. Kemudian ia mengambil sebuah kamera antik dan mempersiapkan sesuatunya untuk ia gunakan memoto dirinya sendiri. Ia kemudian ke ruangan pencucian foto dan merentang foto negatif itu. Lalu muncul sesosok manusia dari foto yang ia cuci tadi. Ternyata ia menduplikat dirinya sendiri. Wingstone memerintahkan dirinya yang palsu untuk menelponnya pada saat jam 11 lewat 28 menit saat ia siaran berita langsung di televisi. Lalu memasangkan sarung tangan dan memberikan sebuah golong. Tempat lain Rian bersama pacarnya. Pacarnya itu bernama Kathy. Ia sedang berpose bersama kekasihnya itu. Di malamnya itu di sebuah pinggiran kota yang sepi, seorang wanita yang berjalan sendirian ia sedang diikuti oleh Wingstone yang palsu. Perempuan itu sempat ketakutan. Ia merasa ada yang mengikutinya. Dan Wingstone yang palsu mencegatnya. Perempuan itu malah senang karena ia tahu kalau Wingstone itu adalah seorang reporter berita di sebuah televisi. Perempuan itu tidak curiga. Wingstone lalu membawanya ke jalan lorong yang sepi. Rian mengantar Kathy pulang ke rumahnya. Rian sebenarnya ingin masih bersama karena jam masih pukul 11 lewat 15 menit. Namun Kathy merasa ngantuk dan besok pagi ia harus bangun lebih cepat. Wingstone palsu lalu menghabisi wanitanya. Yang di saat itu kebetulan Rian rewat mendengar teriakan dari perempuan tersebut. Ia lalu mendatanginya. Wingstone palsu melihat Rian langsung menebaskan senjatanya. Namun bisa ditangkis oleh Rian. Wingstone palsu itu pun kemudian lari. Wingstone palsu itu memenuhi perintah Wingstone untuk menelponnya saat ia sejaran langsung. Wingstone palsu memberitahukan tempat kejadian saat ia menghabisi nyawa perempuan itu. Wingstone melakukan itu untuk membuat dirinya lebih terkenal dan dapat penghargaan sebagai jurnalis TV. Ia pun kemudian membakar foto Wingstone palsu. Sehingga Wingstone palsu itu pun juga ikut terbakar habis. Detektif kepolisian menangan Rian sebagai saksi utama. Ia dimintai keterangan. Rian menceritakan kalau pelakunya itu adalah Wingstone. Ia sempat melihat wajahnya. Detektif itu meragukan sebab kejadian pembunuhan yang dibilang Rian terjadi sekitar pukul 11 lewat 15 menit. Karena Rian saat itu sempat melihat jam tangannya. Detektif mengatakan bahwa faktanya Wingstone pada saat itu ia sedang mengudara hingga pukul 11 sampai 11.30. Dan juga si pembunuh itu menelpon Wingstone saat siaran. Rian juga tidak tahu apa mungkin ia punya saudara kembar. Detektif itu kemudian menelpon Wingstone. Ia mengatakan mempunyai saksi mata kejadian pembunuhan malam itu. Wingstone bertanya siapa saksinya itu. Detektif itu mau memberitahukan asal Wingstone jangan memberitahu siapapun. Detektif memberitahukan bahwa dia adalah Rian. Rian mengatakan kalau si pembunuh itu sangat mirip Wingstone. Detektif itu bertanya pula apakah Wingstone mempunyai saudara kembar. Wingstone menjawab ia mempunyai satu saja saudara perempuan. Detektif itu kemudian pamit pergi. Rian kemudian menyalin cetakan nomor telepon Wingstone di lembaran kertas yang ditulis detektif itu tadi. Di toko barang antik Rian yang sudah larut malam membangunkan Mickey dan Jack. Dan menceritakan kejadian pembunuhan itu. Si pembunuh itu sangat mirip dengan Wingstone. Bagaimana mungkin bilang Mickey. Tadi dia jam 11 menonton siaran langsung berita yang dibawakan oleh Wingstone. Dan ditelepon si pembunuh saat ia siaran. Mickey kemudian menyuruh Rian dan Jack untuk kembali tidur. Rian yang sedang tidur bermimpi buruk. Di mimpinya itu Wingstone menarik tubuh Rian dari dalam televisi. Keesokan harinya Rian yang sudah janjian untuk bertemu dengan Wingstone di rumahnya. Rian bersama Kathy pacarnya. Wingstone kembali membuat diri palsunya lagi di ruangan cuci foto. Beberapa saat kemudian Rian dan Kathy datang. Wingstone mempersilahkan mereka masuk. Di dalam pembicaraan mereka Rian mengatakan bahwa si pembunuh itu sangat mirip sekali dengan Wingstone. Wingstone lalu menjawabnya mungkin saja si pembunuh itu terobsesi dengan dia. Lalu operasi plastik untuk meniru wajah dia. Tapi menurut Kathy bila ada yang mirip dia di jalanan kenapa polisi tidak dapat menangkapnya selama pembunuhan berantai ini. Karena tidak mau beralasan lagi, Wingstone mengakhiri pembicaraan mereka. Rian dan Kathy lalu pamit untuk pulang. Di depan pintu luar rumah Wingstone, Rian dan Mickey berpisah untuk ke rumah masing-masing. Di saat Rian sudah melangkah untuk pulang, Kathy baru sadar kalau tas dia ketinggalan di ruangan tamu rumah Wingstone. Lalu dia berniat untuk mengambilnya dan tiba-tiba dari arah jendela Kathy melihat Wingstone ada dua orang dan sangat mirip sekali. Dan akhirnya Kathy yang mengintip dari luar ketahuan oleh Wingstone. Kathy lari, lalu Wingstone tahu tas Kathy yang tertinggal dan membukanya lalu di dalamnya ada kunci rumah Kathy. Lalu kunci itu diberikan kepada Wingstone palsu. Kathy lari pulang ke rumah dan sempat dikejar oleh Wingstone palsu. Di toko barang antik, mereka Jack, Mickey dan Rian berkumpul. Jack telah mengumpulkan apa yang dia dapat dari buku penjualan barang antik terkutuk Louis. Di situ Jack menemukan sebuah tulisan kamera foto yang dibeli oleh Khan tanpa alamat si pembelinya. Namun Jack baru sadar kalau Khan itu bukan seorang, melainkan adalah sebutan untuk stasiun televisi. Di tempat lain, Kathy yang baru sampai ke rumahnya, ia bergegas masuk ke dalam rumah. Lalu mengunci rumah, ia langsung menelpon pesan suara untuk Rian. Kathy mengatakan kalau ia tadi balik ke rumah Wingstone untuk mengambil tas yang tertinggal. Ia kaget melihat Wingstone ada dua. Mereka berdua berdebat, Kathy mendengar Wingstone yang satunya berkata, Mengapa kau selalu memusnahkan aku? Dan Wingstone yang satunya mengatakan, ini lebih baik aku atau kamu. Dan tiba-tiba, Wingstone palsu sudah berada di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Wingstone palsu langsung menghabisi nyawa Kathy. Rian, Jack, dan Mickey yang baru saja pulang ke toko barang antik. Lalu Mickey membuka pesan suara di telpon, yang dimana suara Kathy, pacarnya Rian, menelpon. Mendengar pesan Kathy yang sedang ketakutan, Rian langsung lari menuju ke rumah Kathy. Ryan! Di sana di rumah Kathy, sudah ada ambulan dan mobil polisi. Rian amat terkejut dan merasa ternyata pacarnya itu telah tidak bernyawa lagi. Rian menangis sedih dan merasa bersalah. Ia seharusnya tidak membiarkan dirinya sendirian pada saat itu. Jack lalu menenangkan Rian. Rian marah, ia tahu kalau polakunya itu adalah Wingstone. Mereka kembali pulang ke toko barang antik. Rian yang merasa emosi, mengambil kaset rekaman telpon, dan lari keluar. Rian ingin menangkap Wingstone. Jack dan Mickey tidak sempat mencegahnya. Wingstone yang berada di luar ingin pulang ke rumah. Sebelum menaiki mobilnya, Wingstone akan membakar foto negatifnya. Namun Rian datang menangkap Wingstone. Foto negatif itu lalu terjatuh. Rian langsung mengambilnya dan kabur. Rian membawa pulang foto negatif itu. Ia mengatakan kalau Wingstone mau membakar foto negatif itu. Jack berkata kalau itu cara untuk memusnahkan duplikatnya. Jack mendapatkan informasi mengenai hal penggunaan gambar dalam sihir. Sang duplikat hanya mempunyai waktu hidup sekitar 5 jam. Jika negatifnya tidak dibakar sebelum itu, maka orang yang aslinya akan tewas. Mengetahui hal itu, Rian akan menguasai nyawa Wingstone. Ia akan menyimpan foto negatif itu agar Wingstone tewas. Wingstone yang palsu, ia berkeliaran di jalan. Ia ingin hidup lebih lama. Jack menyarankan, jika kita menyimpan negatif, kita bisa mengancam Wingstone untuk memaksanya menyerahkan kamera itu pada kita. Rian tidak mau. Ia tidak peduli dengan kamera foto itu. Rian ingin Wingstone tewas di tangannya dan pergi ke neraka bersama Louis. Namun marahnya Rian meredah, ia setuju akan menukarkan foto negatif itu dengan kamera. Jack yang datang ke rumah Wingstone, ia meminta Wingstone untuk menyerahkan kameranya. Namun bukan kamera yang didapat, Wingstone malah memukul Jack dan terjatuh. Lalu Wingstone memoto Jack agar menjadikan Jack yang palsu. Lalu Jack diikat di kursi dan Wingstone menyuruh Jack palsu untuk mengambil foto negatifnya dengan pura-pura menukarkannya dengan kamera. Wingstone juga memerintahkan, bila foto negatif itu sudah didapatkan, ia menyuruhnya untuk menghabisi nyawa mereka. Wingstone berencana akan menjadikan Jack palsu menjadi pembunuh berantai yang dicari-cari polisi selama ini. Wingstone kemudian menelpon pimpinan kru televisi untuk menemuinya di sebuah toko barang antik untuk menangkap pembunuh berantai yang selama ini dicari polisi. Ternyata di luar, Wingstone palsu mengintip dan lalu mengikutinya. Kemudian Jack yang palsu pura-pura pulang dengan membawa kamera dan menanyakan foto negatifnya. Kru kamera televisi datang, Wingstone mengatakan bahwa pembunuh itu berada di dalam toko barang antik dan menyuruh kru kamera siap-siap merekam. Rian yang akan mengambil foto negatif, lalu sadar yang dihadapannya bukan Jack, melainkan Jack yang palsu. Jack mengambil foto negatif dan mengeluarkan goloknya. Tiba-tiba Wingstone palsu datang. Ia ingin mengambil foto negatif Wingstone agar ia menjadi manusia seutuhnya. Mereka pun berkelahi, saling rebuk. Jack palsu pun kalah. Rian dengan cepat mengambil foto negatifnya. Namun Wingstone palsu menyandra Mickey. Rian pura-pura mendekati sambil menyerahkan foto negatifnya. Tiba-tiba Rian menusuk Wingstone palsu. Wingstone palsu keluar dari toko barang antik sambil memegang foto negatifnya. Wingstone asli kaget ia menyuruh kru kamera untuk mematikan kamera karena tidak ingin ketahuan. Di saat Wingstone palsu mendekati Wingstone asli, ia meremukan foto negatifnya. Dan tiba-tiba Wingstone asli lenyap seketika. Wingstone palsu kaget karena tubuhnya berdarah seperti manusia. Di toko barang antik, Jack dan Mickey. Mickey membicarakan bagaimana bila Wingstone yang palsu hidup seperti manusia. Mungkin bilang Jack, maka ia akan sama melakukan pembunuhan juga. Di akhir cerita, Rian menganggap kalau kitalah yang menjadi kutukan karena orang terdekat kita menjadi korbannya. Mickey mengatakan bahwa yang patut disalahkan adalah barang antik terkutuk dan orang yang memakainya. Rian hanya bisa bersedih dan mengenang pacarnya. Terima kasih.